di seputar Bandung, Ria Malam. Pembersa untuk mengetahui penyebab kenaikan harga daging ayam di tingkat pedagang, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Inspeksi mendadak ke peternakan ayam di kawasan Paseh, Kabupaten Bandung. KPPU melihat harga ayam naik karena kenaikan harga DOC dan pakan, tapi pihaknya tetap akan memantau karena dikhawatirkan terjadi permainan mafia usaha. Hal tersebut karena meski harga daging ayam naik, para peternak ayam tidak merasakan keuntungan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Inspeksi Mendadak atau SIDAK ke peternakan ayam di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. SIDAK dilakukan menyusul kenaikan harga daging ayam yang cukup signifikan di kalangan pedagang pasar tradisional. Di tingkat pedagang pasar, harga daging ayam kini bertengger di angka Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya DOC atau bibit ayam, serta harga pakan yang melonjak tajam. Sedangkan kenaikan harga pakan salah satunya dipengaruhi oleh melemahnya Rupiah terhadap dolar karena bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri. Namun peternak ayam tidak merasakan keuntungan dari tingginya harga daging ayam di pasaran. Meski harga jual tinggi mencapai Rp21.000 hingga Rp24.000, biaya ternak pun mahal, menyusul harga pakan serta bibit ayam pun naik. Menurut Direktur Penindakan KPPU, Goprera Panggabean, pihaknya akan menelusuri di titik yang mempermainkan harga daging ayam karena kenaikan harga sangat luar biasa. Sedangkan di peternak, KPPU memantau kenaikan harga ayam tidak signifikan. Dia butuh pakan yang lebih banyak untuk mencapai body weight yang biar bisa untuk spekifikasi itu dijual. Umurnya bisa jadi contohnya harusnya 32 hari akhirnya jadi 36. Ini kan semua memang pengaruh biaya produksi di tingkat peternak. Apalagi seperti yang kita lihat tadi kan ya sampai sudah si peternak sendiri sudah terpaksa mengeluarkan hampir 2.000 tadi ya, hampir 2.000 ekor dari kapasitas 20.000 gitu ya yang dia jual sebelum masanya. Sementara itu pihak KPPU juga akan terus memantau kesejumlah peternakan untuk mengetahui jika terdapat kecurangan terkait kenaikan harga daging ayam.